Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Sambas melaksanakan kegiatan kelas parenting dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas karena dilaksanakan pertama kalinya usai pandemi COVID-19. Kabit Paut dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Erin Rusdiana, sangat mendukung kegiatan ini. Dan berharap kegiatan ini sebagai contoh misioner lembaga-lembaga Paut yang ada di Kabupaten Sambas melalui kelas parenting. Baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, khususnya bidang Paut, sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Tiga Pendidikan dan Negeri Sambas. Dengan ini merupakan pertama kalinya setelah kita melalui pandemi kemarin, ini merupakan contoh misioner buat lembaga-lembaga Paut di Kabupaten Sambas. Tentunya kita khususnya bidang Paut sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini. Kegiatan di lembaga-lembaga Paut tentunya melalui kelas parenting seperti ini, walaupun kelas parenting sudah merupakan kurikulum. Kita akan menyatu dengan kurikulum 13 sekarang yang lagi digalak-galakkan dengan IKM-nya, kita akan mengalahkan terus paut-paut yang ada di Kabupaten Sambas akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini melibatkan langsung orang tua. Kepala TK Pembina Negeri Sambas, Deddy Darso, mengatakan kegiatan parenting ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang Tahun Baru Islam 1 Muharam, sangat dibunyakan dalam Islam, sehingga anak didik bisa memahami dan memaknai-nya. Kegiatan parenting ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya sesuai program sekolah. Ini yaitu mengenalkan kepada anak bulan-bulan Islam dengan peninggati 1 Muharam 14-14 Hijriah. Dan dengan itu memperkenalkan sejak dini kepada anak bahwa momen Muharam ini memang momen yang dimuliakan dalam bulan Islam. Harapan kita ke depannya supaya anak tahu, oh belum Muharam rupanya begitu seperti itu. Jadi mereka mengenal dari pengaturan mereka sejak dini. Ya, kegiatan ini seolah rutin kita lakukan setahun. Memang sesuai dengan program dari sekolah dan untuk memperkenalkan kepada anak. Selain dihadiri Kabit PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang ada di TK Pembina Negeri Sambas. Kepala Sekolah dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Kepala Sekolah dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.